Kepala bagian penerangan umum Kombes Pol Asep Adi Saputra menjelaskan informasi terbaru mengenai situasi di Wamena, Papua. Saat ini, situasi di Wamena sudah kembali normal dan kondusif, serta upaya pemulihan terus dilakukan oleh kepolisian. Kerusuhan di Papua didalangi oleh tiga kelompok diantaranya, KNPB, KKB, dan ULMWP. Polri menduga dan mendeteksi bahwa akan ada aksi kerusuhan selanjutnya. Kombes Pol Asep mengatakan bahwa Polri telah menetapkan 13 tersangka akibat kerusuhan di Wamena, Papua, dan dari 13 tersangka ini, 10 tersangka sudah ditahan dan 3 tersangka lainnya masih menjadi DPO. Tersangka ditangkap akibat menghasut orang lain agar melakukan kejahatan dan terlibat perusahaan barang. Jadi saat ini, yang diamankan sebagai status tersangka, sudah meningkat. Yang kemarin kita baru ada data 7 orang, hari ini sudah 13 orang yang di status kami menjadi tersangka. Namun, dari 13 ini, 10 sudah ditahan, 3 masih menjadi DPO atau data pencarian orang. Saya ulang ya. Jadi kemarin 7, sekarang sudah 13, 10 sudah ditahan, dan 3 masih DPO. Mereka ini, secara keseluruhan, 13 ini, aktivitas tersebut melanggar hukumnya ya. Pertama karena mereka menaksud untuk orang lain melakukan kejahatan. Ini dipersangkakan di pasal 160 kawafi. Yang kedua, mereka juga terlibat dalam maksimi pengerusakan barang dan penyerangan orang secara bersama-sama di Bukabung, dan dipersangkakan di pasal 170 kawafi. Dan di antara mereka juga terlibat pembakaran. Ini dipersangkakan di pasal 187 kawafi. Inilah kemudian yang menjadi pasar. Mereka diproses dalam pendekatan. Dari Jakarta, Isan Rizik Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!